Terima kasih. Karena aku memang dari kecil memang udah hobi menyanyi ya. Terus udah gitu aku selain menyanyi juga dari dulu kan kayak acting, kayak modeling. Aku udah sering banget. Jadi udah dari talentanya udah dari kecil. Butuh berapa lama Mbak? Maksudnya dari awal banget nih sampai sekarang nih? Butuh berapa lama sih? Nah dari 4 tahun itu butuh berapa lama prosesnya itu ya hampir setiap hari. Jadi loh memang aku tuh selalu mengisi kegiatan yang ada aku isi. Walaupun waktu itu pas nyanyi ke panggung itu gak seberapa aku bayarannya ya. Cuma berapa duit doang gitu loh. Tapi yaudah deh gak apa-apa deh. Ya itu-itu aku promosi gitu loh. Tapi ya karena sekarang udah alhamdulillah. Terus job of air juga udah alhamdulillah. Orang juga udah tau harga aku gitu. Kadang aku bilang sama mama, ma ada nyanyi nih disini gue gituin kan. Mau gak? Tapi dibayar berapa nih? kata mama gitu kan. Cuma segini ma, ah ngapain? Katanya itu kan kita dulu gak udah pernah kayak gitu. Udah capek kata mama gitu. Ya udah jadi prosesnya itu lama lah pokoknya. Awal-awal manggung di Dangdut. Dapat tawaran, dapat bayaran berapa sih? Waktu awal-awal manggung. Ih aku cuman dulu tuh dikasih transport ya 200 ribu. Tau gak? Ampe 500 ribu. Jadi 200 ribu, 500 ribu. Ya udah 500 ribu tuh alhamdulillah gede gitu ya. Maksudnya biar bisa beli bensin, biar bisa dibeli makan gitu loh. Tapi ya udah deh alhamdulillah dia itu. Yang pentingnya ada transport gitu kan. Ya gitu deh dari 200 ribu aku ini. Sampai sekarang? Sekarang berapa kalau boleh tau bocorannya? Aku kalau misalkan di Jakarta aja sekitar 20-an. Gimana termasuk event ya 20. Kalau di luar kota ya 2 kali lipat itu gitu. Hmm.